pada unsur tadi itu bahwa itu akan menghasilkan yang namanya elixir oke baiklah teman-teman kita ini semua kita akan coba prakteknya ya bagaimana kita cara mengekstrak daun nimbah ini ya jadi sebenarnya yang kita ikan ekstrak ini adalah zat yang ada dalam nimbah ini yang namanya adalah antifedan ya jadi ada 4 yang kita sebutkan kemarin itu dan semua itu adalah merupakan toksik ya bagi hama tapi sistemnya itu tidak bisnis spontan tapi adalah dengan secara sistemik ya nah jadi sebenarnya proses antifedan itu lah yang sebenarnya mau kita ambil dari daun nimbah ini ya nah sebenarnya nimbah ini yang bukan hanya daun yang sebenarnya hanya memiliki antifedan itu ya tapi sebenarnya adalah buah pun juga dia juga tinggi memiliki antifedan ini ini kita akan jual habis-habis nah jadi sebenarnya untuk bisa mengekstrak ada mengekstrak daun nimbah ini ada dua cara sebenarnya yang pertama itu adalah kita dengan cara meremas-remasnya ini seperti ini ya ini gunanya adalah agar sel-sel yang ada dalam daun nimbah ini itu adalah terpecah ya jadi artinya dengan terpecahnya sel maka kita harapkan bahwa senyawa kimia antifedannya itu itu bisa keluar ya nah tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang juga kita harapkan dari proses ini bahwa dengan cara meremas atau memecahkan dinding sel dari apa dari daun nimbah ini itu akan akan menghasilkan yang namanya elisitor nah ini yang sebenarnya ada dua hal nanti yang akan kita bisa dapatkan yang pertama itu adalah zat antifedan yang ada di sini yang kemudian itu adalah elisitor nah seperti yang kita jelaskan kemarin elisitor itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita itu adalah bisa memecahkan dinding sel dari semua bahan organik termasuk ini daun nimbah ini nah daun nimbah ini juga nanti akan mempunyai elisitor ketika nanti kita akan semprotkan ke tanaman lain maka tanaman lain-lain pun juga akan terangsang elisitornya jadi elisitor itu adalah zat yang untuk hormon yang bisa mempertahankan mempertahankan diri itu dari apa dari penyakit maupun dari untuk perkembangan tumbuhnya ya jadi intinya itu jadi konsepnya itu adalah seperti itu nah sebenarnya untuk mendapatkan elisitor itu sebenarnya tidak hanya harus dengan cara meremas ini tapi dengan cara menumbuk pun bisa kita lakukan ya seperti ini kalau kita remas ya sangat apa sekali ya sangat susah sekali ini karena dia termasuk daunnya agak keras ini ya nah tapi dengan cara menumbuk pun sebenarnya kita juga bisa mendapatkan elisitornya ya jadi kita akan lebih mudah ya dengan cara menumbuk seperti ini daripada cara kita adalah meremas-remasnya itu ya nah tapi jangan usahakan jangan pakai blender kalau blender dia nanti protes putarin cepat biasanya blender itu panas sehingga kita khawatir bahwa elisitornya itu tidak akan keluar ya jadi dinding selnya itu itu tidak sempurna pecahnya atau mungkin terlalu cepat pecahnya sehingga elisitornya itu tidak keluar ya nah kita khawatir itu tapi dengan cara manual atau menumbuk seperti ini nah ini elisitornya akan bisa keluar ya karena prosesnya adalah manual dan prosesnya lambat sama juga dengan cara itu ya nah jadi kalau kita ingin mendapatkan elisitor dari semua tanaman apapun jadi sebenarnya kita tidak harus juga meremas ya dengan cara menumbuk pun bisa bisa akan keluar elisitor yang intinya adalah bahwa sel-sel yang ada dalam apa dinding sel yang ada dalam tanaman tersebut itu itu adalah bisa terpecah ya karena dengan terpecahnya sel jenik sel maka secara otomatis tanaman tersebut atau bahan organik tersebut akan mengeluarkan namanya elisitor ya nah ini yang harus kita pahami bersama ya jadi sebenarnya kita cukup kita harus sampai halus ya untuk memecahannya tapi adalah kita lihat dia pecah saja nanti pecah saja nanti di dinding selnya itu sudah bisa kita pastikan ya bahwa elisitornya itu sudah keluar ya nah ini satu nanti pelan pelan nanti kita akan tumbuk semua nah ini lebih kurang 1 kilo ya ini sebenarnya ini 1 kilo 1 kilo ini kemarin seperti apa kita akan tambahkan 2 atau 2,5 liter air yang nanti itu 2,5 liter air nah 2,5 liter air itu nanti kita akan lakukan perundaman selama 12 sampai 24 jam ya nah ini 1 agar kita akan betul-betul pertama itu adalah untuk mendapatkan zat antifedannya itu yaitu zat racun atau toksik yang ada dalam dalam nimba kita ini nah kemudian yang perlu diperhatikan agar mempercepat proses dari pengurayan antifedan yang ada dalam nimba ini kita butuh satu bahan lagi yaitu garam ini jadi ini adalah garam krosok ya jadi garam yang tidak beriodium ini kita gunakan nah tapi ingat bahwa garam ini bisa membantu tapi juga bisa merusak ini ya makanya kita betul-betul harus apa harus hati-hati dalam pemberian garam ini jadi garam ini paling banyak itu haruslah 20% atau 10 sampai 20% dari bahannya jadi kalau seandainya bahan kita ini sekarang 1 kilo maka kita harus pastikan paling maksimal garam yang kita kasihkan untuk untuk apa untuk kita campurkan ke situ itu hanyalah 10 sampai 20% saja makanya kita betul-betul harus pakai timbangan ya nah yang untuk ini betul-betul kita harus ukur ya dengan baik ya nah ini jadi kita timbang lebih kurang oke ya mungkin kita pakai tidak terlalu banyak ya ini apa kalau kita salah memakai ini justru akan merusak ya sistem antifedan yang disini guna garam ini adalah untuk mempercepat proses saja sebenarnya ya itu saja makanya saya kita buatkan yang sedikit-sedikit saja ini di sekitar 20 gram saja ya kita cukup ini dan kita masukkan nanti dalam proses ini nanti kita tumbuk nah prosesnya nanti kita tumbuk ini nah setelah kita tumbuk ini nanti kita rendamkan dalam air yang 2,5 liter tadi itu plus dengan garam ini yang garam yang sedikit tadi itu dan kemudian rendam selama 24 jam 12 sampai 24 jam nah setelah itu kita boleh lakukan penyaringan nah saringan itu yang kita simpan ya nah saringan itu kita simpan nah tapi ingat bahwa untuk apa untuk bahan antifedan yang ada di padang limbah ini dia sangat sensitif sekali dengan cahaya ini jadi sebenarnya bahwa bahan dari apa bahan yang kita buat ini itu bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan sebenarnya asalkan kita bisa menyimpan itu dengan baik ya dengan mengikuti beberapa persyaratan pertama adalah jangan dia terkena cahaya langsung itu tengah cahaya matahari itu cahaya UV itu jangan jadi artinya ketika kita menyimpan tetap dalam ruangan yang gelap itu satu yang kedua itu dia jangan terlalu lama kena oksigen karena dia rentan sekali dengan oksigen nanti akan mengurangi antifedan yang ada di bahan nah jadi artinya kalau kita dalam memimpan betul-betul dalam botol bisa dalam botolnya itu adalah yang pertama itu adalah kedap udara satu yang kedua tidak ada cahaya kemudian botolnya itu adalah ya botol hitam atau mungkin botol yang tebal putih atau apapunnya terlalu yang kedat tidak ada cahaya nah kemudian kita tutup rapat intinya di situ nah satu lagi kalau sini kita ingin lama sampai di bertahun 6 bulan diusahakan dia itu suhunya di bawah 30 derajat ya jadi seperti itu ya jadi artinya bahwa kalau bisa setelah ini kita ekstrak besok nanti ini akan kita setelah ini proses kita fermentasi satu malam nanti di apa di tempat ini akan kita presentasi nanti kita akan tutup ini dengan apa dengan kain hitam atau pasi hitam kita masukkan ke dalam tempat gelap ini kita tutup rapat nah setelah itu kita saring nah setelah saring itu kita usahakan set ekstraksinya itu nanti ya kita simpan di botol tadi itu di botol yang gelap ya yang gelap dan tidak berdarah dengan suhu yang di bawah 30 derajat ya kalau bisa dalam kulkas ya jadi artinya kalau kita simpan nanti bahan apa ekstraksinya itu dalam kulkas dia akan bisa bertahan lama ya 3 sampai 6 bulannya nanti kita bisa rutin untuk terus memakainya nah tapi mungkin besok ini setelah nanti semuanya akan saya tumbuk satu-satu kemudian saya masukkan ke dalam ini dan begini kita akan nanti tutup dengan lapat-rapat kemudian kita simpan di tempat yang gelap jadi besok pagi kita akan keluarkan lagi dan kemudian kita akan saring ekstraksinya ya kita akan lihat nah kemudian kalau bisa besok kita langsung juga akan mempraktekannya mengaplikasikannya jadi aplikasikannya itu nanti besok akan kita coba melihat bersama ya bagaimana kita mengaplikasikannya ini dan kita melihat ya seberapa efektif dari apa anti-fedan yang ada dalam anti-fedan yang ada dalam daun nimba ini jadi sebenarnya bukan sinyawa kimia anti-fedan saja sebenarnya akan berfungsi nanti ya tapi elisitor yang dihasilkan di sini pun juga akan bekerja dengan baik jadi dua hal yang kita dapat pertama adalah sinyawa kimia yang namanya anti-fedan itu yang kedua adalah elisitornya yang juga nanti akan bisa merangsang hormon tanaman yang akan kita semprotkan jadi tanaman untuk pertahan diri maupun hormon untuk nah mungkin dibikin saja mungkin kita akan review lagi besok mudah-mudahan tidak ada manfaatnya wabarakat assalamualaikum ini alhamdulillah ini sudah ada sebagian yang batangnya itu sudah bagus ini bagus ini kan ini belum masih 10 hari ini sudah begini ya Terima kasih telah menonton!